DPRD Kutai Barat Situasi yang terjadi di gedung DPRD ini erat kaitannya dengan hasil positif pada salah satu anggota DPRD yang kini tengah menjalani isolasi mandiri. Paparan virus corona itu terungkap saat anggota tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan. Bahkan pemeriksaan tersebut tidak hanya sekali dilakukan, namun hingga tiga kali. Tes pertama dan kedua hasilnya negatif, namun saat tes ketiga hasilnya ternyata positif. Yang bersangkutan sebetulnya sudah dua kali dia ikut rapid test. Nah, ikut dua kali itu ternyata hasilnya negatif. Tapi sepertinya beliau masih penasaran. Jadi beliau mencoba lagi lah ikut swab. Ternyata hasilnya positif. Nah, jadi itulah kondisi sekarang ini. Sehingga dengan adanya satu orang yang positif dari hasil swab ini, ya kita mengharapkan semua anggota, baik itu unsur pimpinan dan anggota DPR yang sebanyak lima orang ini, kita berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan untuk di swab masalah. Diharapkan dari upaya yang dilakukan ini, mampu untuk mencegah timbulnya penularan wabah virus corona yang sudah cukup meresahkan. Tim Liputan melaporkan dari Kutai Barat.